Jangan buka dulu ya. Iya, Bawel. Ntar sabar dong. Kan butuh proses. Sabar ya. Ntar sabar, sabar. Pokoknya nggak boleh. Aduh. Ihh pelan-pelan. Kecekek. Iya, maaf dong. Kan pake hati. Kapan aku nggak pake hati? Coba. Oh, kak. Kita kan udah janji. Kita bakal saling cerita masalah apapun. Iya, aku tau. Enggak ada gunanya juga sih aku cerita ke kamu ini untuk apa. Hah? Ya, supaya aku bisa bantuin kamu dong, kak. Udah sih aku tuh nggak mau ngerempatin kamu beneran. Apalagi bentar tiba-tiba kamu ngecap aku jadi cowok. Jadi pacar kamu. Yang hanya bisa mengandalkan pacarnya di saat dia lagi kesusahan. Aku nggak mau kayak gitu. Iya, nggak mungkin dong ta. Justru nih ya. Aku tuh seneng banget. Kalau kamu minta bantuan sama aku terus aku bisa bantuin. Itu tandanya aku adalah bagian dari hidup kamu. Saya dengerin deh. Kamu itu bagian dari hidup aku. Tapi aku bener-bener nggak menyusahin kamu. Lagi begini loh. Untuk kamu nggak usah kalah ke? Biaya untuk biasa Oma itu juga nggak banyak. Oke, jadi buang-buang untuk keluh kesal kamu yang kamu ingin ke aku. Udah, nggak usah. Nggak usah dikenin ya. Santai aja teman aja, oke? Ternyata kamu jual jawaban ujian buat bantuin uang periksa Oma ya? Iiiih. Oh, Syak, Syak. Syak, kenapa sih kamu nggak cerita sama aku? Ini ya, bayi Okta Bramante kamu harus dengerin. Oma itu udah aku anggap kayak oma aku sendiri. Jadi apapun masalah oma, kamu harus cerita sama aku. Jadi itu kan aku bisa bantu. Aku bisa tahu kondisi oma aku. Apa-apa aja yang oma aku butuhin, kamu harus cerita. Iya Syak, aku makasih loh kamu tuh se-concern itu. Tapi Syak, aku tuh nggak mau masalahnya keluarga aku jadi beban kamu juga. Udah. Ih, Okta nggak beban. Kok lu nggak aku yang pengen bantuin kok? Enggak Syak. Maaf ya, tapi aku nggak mau sampai kamu ngerasa beban keluarga aku jadi beban kamu juga. Oke? Udah biar aku aja yang nanggung ya. Okta, pokoknya aku tuh nggak ngerasa terbebani yang titik. Syak. Dan aku juga nggak bisa, beneran. Kalau sampai akhirnya kamu kesusahan cuma gara-gara aku. Aku nggak ngerasa susah. Ih, kamu harus cerita semuanya, oke? Ya udah. Oke, titik. Tapi nggak semua hal. Titik. Harus semuanya, semua hal. Tadak seru. Enggak, ada seru tiga kali. Ih, Okta kamu tuh nyebelin banget. Pokoknya kamu harus cerita apapun sama aku semuanya. Kelu kesakamu. Ih, sebel banget. Okta, kok kamu nggak dengerin aku sih? Eh, diem doang. Syakamu tuh ngirin kamu, Syakamu sampe suara air manculin nggak kedengeran. Kenceng banget suara kamu juga. Enggak, kamu tuh nyebelin, nyebelin. Ah, musik! Nyebelin. Jangan ketawa, nggak lucu. Eh. Eh, Mom. Eh. Apa? Apa? Budi tiang terus. Siarin. Eh. Amat sih. Ah hei, ah hei. Sini, sini, sini. Teka ngelola satu lagi. Jangan wajib-wajib. Kamu jangan kenceng-kenceng, nariknya. Oke. Tiba dengerin. Gini, Wosya. Ini serius ya. Dengan kamu selalu nemenin aku. Di samping aku terus. Udah gitu juga kamu selalu nemenin Oma. Karena. Care sama Oma aku. Itu lebih dari cukup buat aku, Siah. Dan aku lebih suka kamu ngebantu aku dengan cara yang kayak gitu. Ya. Jadi soal yang lain, soal yang tadi, nggak usah khawatir. Biar aku aja enggak. Lucu banget pacar aku. Walaupun nyebelin, dasar kulkas. Udah, Mon. Jadi tiang terus aja sebenernya sama aku aja sih. Iya, iya. Di sekolah. Udah mau lihat nilain nggak? Ayo, ayo. Nilain kamu kan jelek pasti. Kalau kita nyebelin banget, ih. Guys, emang kalian semua bisa percaya. Percaya sama Aldino. Kalau gue sih jujur, gue belum bisa percaya sama dia. Apalagi setelah tahu apa yang udah pernah dia lakukan sama kita. Betul itu kawan. Dan Betta juga nggak menyangka, kenapa katorang punya bapak negara itu, bisa percaya sama Alinosaurus. Makanya. Dan Betta sebagai Menteri Pertahanan Negara IPS, batu-batu bingung akan hal ini kawan. Tuh. Tuh. Dia itu licik kawan. Tapi, setiap orang itu pasti bisa berubah. Jadi kita nggak tahu kan, kalau Aldino emang beneran berubah atau enggak. Nggak ada yang tahu. Bener kata Rifah. Apalagi kan pas kita nolongin dia di Pulau Kosong itu, siapa tahu dia udah bener-bener tobat. Apapun alasannya deh. Gue tetep nggak percaya dan nggak terima. Nggak bisa Aldino itu dipercaya segitu gampang ya. Dan gue juga belum siap kalau misalnya dia gabung ke geng kita, apalagi gabung ke foodtruck. Setuju. Kayak aneh aja nggak sih? Nggak ada angin, nggak ada hujan, Aldino pun datang. Aih, silakan doblas. Hancur sudah. Oke kawan-kawan. Berarti, ini reminder buat kata orang semua toh. Kata orang semua harus tetap waspada. Dan jangan gampang dan mudahnya. Kata orang percaya sama itu anak Alinosaurus. Sini aja ya. Nah. Sini. Aduh, kamu ngapain ngajaku sini? Oh, mau mojok ya. Ih, malah ketawa. Aku selucu itu ya. Kamu tahu nggak sih sebenarnya ya? Kamu tuh ganteng banget. Imut. Lucu. Tapi kalau nggak ngecap. Nah. Nggak. Nah. Ini selama ini kan aku keseringan ngecap. Berarti kalau aku lagi ngecap, aku nggak kelihatan dong ganteng imut lucunya. Tidak. Ya udahlah aku nggak ngecap lagi lah. Tidak. 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 Aku mau kasih hadiah buat kamu. Tidak. Apalah? Tidak dulu. Hah? Kau kasih hadiah? Iya dong. Tapi tuh ulang tahun aku udah lewat. Ya. Emang kasih hadiah tuh harus nunggu ulang tahun kamu dulu. Enggak. Setiap hari itu. Ya. Spesial selalu. Jadi. Ya nggak. Nggak harus nunggu ulang tahun kamu. Tadah. Hadiahnya aku buka dong. Hei. Tidak secepat itu, Ferguson. Santai dulu. Merem dulu. Nggak mau. Merem dulu. Baru aku buka. Kalau nggak merem aku kasih Pak Tarno nih. Udah kasih aja. Ya nggak udah. Cepat merem. Tahan. Jangan buka dulu ya. Iya, Bawel. Ntar sabar dong. Kan butuh proses. Sabar ya. Ntar sabar. Sabar. Pokoknya nggak boleh. Aduh. Ih pelan-pelan. Maaf, maaf, maaf. Kecek. Ya maaf dong. Kan pake hati. Kapan aku nggak pake hati coba. Ntar. Ntar. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Nggak boleh. Awas aja. Pokoknya kalau dibuka. Nggak usah. Kenapa? Aku tidur di sini. Ntar dulu. Ntar dulu ya lu. Duh. 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 Boleh buka? Boleh. Kenapa? Kok kerupuk kulit? Iya dong. Kerupuk kulit botol kecap. Iya. Aku ayangnya kerupuk kulit. Kamu ayangnya botol kecap. Bukan. 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 Bukan gitu. Maksudnya. Kenapa nggak pake ayang? Itu nggak pake ayang kerupuk kulit. Ini juga nggak pake ayang botol kecap. Ya. Sekarang gantian protes ya. Biasanya kan aku yang suka protes tuh. Nggak ada ayangnya sekarang kami. Hah? Enggak. Bukan kayak gitu. Cuman kan. Kamu biasanya nggak pake ayang. Gini ayang. Dengerin ya. Ini. Kalau pake ayang kerupuk kulit sama ayang botol kecap. Itu kepanjangan. Nggak cukup di kalungnya. Ya. Botol kecap sama kerupuk kulit aja udah panjang. Yaudah gini aja. Nanti kalau ada orang atau temen-temen kamu nanya. Ih. Gue nggak ayang botol kecap. Gue nggak ayang kerupuk kulit. Hei. Ayangnya di sini. Gitu. Gue suka ya. Suka. Makasih ya. Iya. Makasih doang. Aku suka pak. Makasih doang sih. Iya. Kok iyo. Itu mau modusnya. Ih. Wah ayang bukan itu ayang. Nggak mungkin lah aku minta itu. Ini aku begini tuh maksudnya. Aku minta dibisikin. Gombalan kamu. Aku kan pasti sekarang udah jago gombal dong. Gara-gara aku. Aku mau denger dong hari ini. Nggak jago-jago juga. Cuman emang udah in my blood aja jago gombal. Aish. Yaudah bisikin dong. Kesinilah. Kesinilah. Kenapa aku kesana? Ya karena aku yang minta. Hmm. Coba bukan kau. Hmm. Dikit sini. Ah. Nah. Hmm. Bisikin. Gombalan maut. Hmm. Mau tesnya aja ya. Biar posisinya kayak gini jadi lebih romantis gitu. Mau gombalin aku. Nggak ada. Kamu nggak liat pake aku. Hah? Itu copo tali sepatunya. Udah deh. Udah bangun lagi. Eh. Udah gini aja. Aku mau dengerin. Kamu gombalin. Aku begini aja posisinya. Nggak usah bisik deh. Oke. Naik forklift. Pakai sepatu kesana abang. Aish. Cakep. I can't live without you Ayang. Hahaha. Ih aku geli ngomongnya. Eh kok geli. Biarin aja lah gemes tau. Yaudah bales ini aku nunggu. Oh butuh balesan. Oke. Oke. Aku bales ya. Ke jepit pintu malah dimarahin Ayang. Sedap. Nih tuh Ayang. Hih. 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 All right. I can now. All right. Don't you? Yeah.